Ya, Pemirsa kita beralih ke informasi kriminal. Seorang pengendara mobil di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi korban pencurian 3 unit ponsel senilai sekitar 50 juta rupiah dengan modus mobil rusak. Sementara di Padang, Pemirsa menyambat sebagai pembeli, anggota polisi berhasil menceduk bandar narkoba sabar terasaksi secara COD. Seorang pengendara mobil di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi korban pencurian 3 unit ponsel senilai sekitar 50 juta rupiah. Pelaku yang berjumlah 8 orang bermodus menyebut bahwa mobil korban mengeluarkan oli dari kenal pot. Saat korban lengah karena mengecek mobil, pelaku pun masuk ke dalam mobil dan melancarkan aksinya. Setelah menjadi buronan selama 2 pekan, tersangka perampasan sepeda motor bantan pacar di Jepara, Jawa Tengah akhirnya berhasil dibekuk satres trim Polres Jepara di Malang, Jawa Timur. Dalam aksinya, tersangka sempat melukai korban dengan obeng dan gunting. Sebelumnya tersangka berkelit dan berdalih nekat melukai korban dan membawa kabur sepeda motor karena takut diamuk warga. Tak sadar bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang tengah menyamar sebagai pembeli 3 orang bandar narkoba di Ciduk Tim Raja Wali, satres narkoba Polres Tapadang di daerah Lubuk Minturun, kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan satu paket narkotika, jenis sabu yang sempat dibuang tersangka saat diamankan polisi.